Intro Cinta Dita Abadi adalah satu sosok yang tidak asing lagi bagi kami semua teman-teman tanah air yang tinggal ataupun bekerja di Formosa Selain aktif di kegiatan-kegiatan positif Mbak Cinta Dita Abadi juga sering diminta untuk menjadi MC Koordinator acara-acara fan club fashion show, model, presenter, endorsement, atau sebagai seorang penyanyi Kesemuanya ini dilakukan oleh Cinta Dita Abadi dengan kegembiraan dan hati yang lapang dada Khususnya ketampilan menyanyi ini telah beliau salurkan dengan merekam lagu berdana yang berjudul Kesepian 2 tahun lalu Menurut pengakuan ibu dua orang anak yang telah beranjak dewasa ini menyanyi adalah hobi yang disalurkan dalam rekaman lagu Cinta Dita Abadi atau yang dikenal dengan inisial CDA menambahkan bahwa ditawan ajang penyaluran bakat ini sangat didukung oleh wahana dan fasilitas yang tersedia Menurut CDA seperti peribah saya mengatakan sembari menyelam, minum air Hal ini juga menginspirasikan teman-teman yang lainnya untuk memotivasi mereka dalam berkarya terutama yang hobi menyanyi Ajang rekaman ini menurut Mbak Cinta Dita Abadi bukan untuk mencari pamor melainkan hanya sebagai wahana penyaluran hobi saja Menyambung kesuksesan lagu Kesepian Cinta Dita Abadi juga telah mengeluarkan single keduanya di tahun 2020 ini yang berjudul Kisah Cintaku Ini adalah sebuah hadiah rangkuman cerita hidup beliau dan juga rangkaian kenangan selama 13 tahun merantau di negeri Taiwan Mari kita simak detail di balik lagu ini Kita berdua pernah bahagia Jalani hidup berumah tangga Hingga akhirnya keadaanlah Yang jua merubah segalanya Kita mencoba mengadu nasib hidup di negeri orang Sayang takdir berkata lain Harapan tak seperti kenyataan Sayang apa mau dikata Akhirnya kita berpisah jua Pergilah ku sudah merelakannya Biarku hidup sendirian Kini tinggalah aku seorang Berjuang demi keluarga Tak akan pernah aku menyerah Walau lelah ini menyiksa Karena cinta di dalam darah Membuat ku yakin bisa Kini aku sudah bahagia Bersama mereka yang ku cinta Segala perih yang ku rasakan Kini telah menuai bahagia Biarlah kita jalani hari-hari Biarlah kita jalani hari-hari Tanpamu di sisiku lagi Kini aku sudah bahagia bersama Mereka yang ku cinta Segala perih yang ku rasakan Kini telah menuai bahagia Hidupku kini sudah lah sempurna Berkumpul bersama mereka Hidupku kini Apa kabarnya nih Mbak Cinta Alhamdulillah Ini saya dengar Mbak Cinta telah merekam single lagu yang terbaru ya Iya Kenapa itu direkamnya Mbak? Itu direkam bulan lalu kayaknya ya Kayaknya bulan kemarin kan sama Bulan 2 ya Iya bulan 2 Terus ini boleh dibilang lagu ini sebenarnya ada kontinuitasnya dari rekaman yang pertama dulu ya? Sebaiknya ada Yang pertama itu kan kesepian ya Tapi penciptanya Mas Gita San Tiong Kebetulan teman-teman juga sudah tahu semua ini lagu Teman-teman di Taiwan udah banyaknya kenal Karena apa? Karena sering ada acara itu saya bawakan lagu itu Jadi hampir teman-teman TKW PMI yang ada di Taiwan itu kenal laki-laki-laki-laki-laki yang berjudul kesepian Jadi dia sudah mengebrak kurang lebih sekitar 2 tahun Betul 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 Jadi sebenarnya 2 tahun sudah berlalu cukup cepat juga ya Terus ini single yang kedua Ini yang kedua Terus kebetulan ditawarin sih Ini kan aslinya lagunya bukan lagu yang sekarang ini Ini judulnya kalau nggak salah kisah cintaku Tapi kepinginnya saya itu judulnya kisah hidupku Oh kisah cinta dan kisah hidup sebenarnya sama ya? Iya story Soalnya kan ditawarin waktu itu kan lagunya bagus juga Cuma saya kepingin karena ini terakhiran di Taiwan Iya Kepingin punya story selama saya ada di Taiwan Untuk apa saja yang saya alami Sampai mau Jadi kakuman cerita cerita itu Betul Jadi request sama penciptanya Tolong dong buatin ceritanya History saya disini Jadi ini lagunya cerita Cerita mencakup semuanya Ada cinta Ada apa kehidupan saya sehari-hari Selama di Taiwan Ada keluarga juga Iya ada keluarga selama saya di Taiwan Kamen anak-anak itu semua dari situ Jadi sedih, seneng Akhirnya endingnya Happy ending Jadi setelah kesepian ternyata nggak kesepian lagi Iya Belum anak-anak Keren banget ya Kemudian ini ada lagi satu yang saya ingin tanyakan ini Apa yang menjadi inspirasi Mbak Cinta untuk merekam lagu ini? Kali ini yang kedua Iya Itu karena Ya saya cuma ingin punya kenangan aja Karena Apa sih yang selama ini Kadang orang itu Dulu nggak pernah lama di tanah air Ada di negeri orang Ngapain aja sih Jadi lagu ini di dalamnya ada itu Oh rangkuman cerita Iya Jadi saya itu sedih susah Selama di Taiwan saya ganti-ganti majikan Itu kayaknya itu dirangkum sama pesita lagunya jadi satu Di situ saya sedih Harus pindah-pindah Merana kayak gitu Di sisi lain kehilangan suami kan Dulu suami juga datang ke Taiwan Jadi baru 10 bulan kesini Ya saya harus Tata goodbye Jadi istilahnya Dulu kita itu berdua ingin bahagia Itu kata-katanya sakitnya Ingin berjuang jadi satu Ya Berjuang jadi satu Ingin kita jadi orang berhasil Pemeraih mengais rejeki ke negeri orang Tapi ternyata takdir di kata lain Itu ada di situ Aslinya saya mau nangis Walaupun kiramannya itu Tapi lagunya sedih Tapi ya Itu kenangan Kisah nyata saya Dituangkan dalam lagu Juga judulnya Kisah Cintaku Tapi kepimpinnya saya kisah Hidupku Gitu Jadi ide nya cukup Bener-bener Cukup Keseluruhan ya Kalau misalkan bahasa Mandarin itu Cintamu Jadi semuanya itu tercakup Jadi cerita mbak cinta kita Merantau di negara orang Di Taiwan Berapa tahun Saya 12 tahun Terus lama Masuk tahun ke 13 13 Cukup lama juga ya Jadi banyak suka-duka ceritanya Yang semua dirangkut dalam satu lagu Mungkin panjangnya Sekarang 3 menit lagi 4 menit Lebih hampir 5 menit Jadi cukup sangat menarik juga ya Jadi kita Nanti dengerin bersama ya Ya harus Nah ini pertanyaan yang berikutnya Bisa diceritakan Bisa diceritakan mengenai Proses pembuatan lagu ini Setelah meminta penciptanya Untuk bikin merodi Mungkin liriknya juga yang terinfrasi Dari cerita kisah hidup mbak cinta juga Ada apa lagi yang bisa diproses dari ini Ya itu pertama saya harus menghafal dulu Untuk liriknya Ya Terus pencipta lagunya itu Konfirmasi ke saya Seperti ini kah Kayak gitu kan Terus mengena banget Jadi saya sebelum lagu ini Saya pelajarin Saya nyanyikan Saya itu konsultasi Saya kirim ke putri saya Saya kirim ke putri saya Terus Tanpa saya tanya Langsung dia ngomong Mah Mengena banget Ini cerita mama Padahal saya itu gak Gak bertanya ke dia Saya itu gak nanya Ini gimana Gak minta pendapat Tapi begitu saya kirim Kan bukan suara saya Iya Masih suara yang asli dari sana Dia ngomong Ini story mama banget deh Lagu siapa ma Itu mama request Cepat banget Akhirnya ya Berarti kan Tau kan Berarti anak-anak saya Tau kan Kehidupan orang tuanya Seperti apa Tanpa saya bertanya Akhirnya Mama mau rekaman lagi Sayang ini lagunya Oke Berdukung ma Setelah direkam itu Perlu waktu lagi Untuk memprosesnya gak Iya Perlu lagi Iya Karena kan Waktu rekaman itu kan Kita cuma vokal Mentahan Yang dikirim ke sana Belum di aransemen sama Wow Cukup berhasil juga ya Kreatif juga ya Proses pembuatan lagunya Setelah dihapalkan Kemudian ada Merekam suaranya Kemudian masih di aransemen Ulang kembali Kemudian Udah jadi Udah jadi Jadi ngapain gak bikin video clip Jadi minggu depan Kita sama temen-temen Wow Itu tunggu ya di video clip-nya ya Temen-temen yang pingin ada di dalamnya Di dalam video clip-nya Cinta Nita Abadi Ayo kita ikutan Shoting baru minggu depan Di Taman Gombor Wow Bersama koreografernya Juga beliau Loh sayang Koreografer Dadaan begitu ya Jadi kalo boleh dikatakan Ini lagu yang kedua ini Sambungan Dalam kepederian Mbak Cinta Yang berjudul kesepian Betul Sepertinya Waktu itu Kesepian Kesepian pun bukan Requestion saya Saya kan ditawarin Maaf saja ya Karena katanya ini Saya di Taiwan itu Banyak penggemarnya Ibaratnya gitu kan Bener ya ini tau Penggemarnya banyak Maksudnya itu saya Public figure Sampai beribuan Masih gitu Tapi ya banyak Hatersnya Haters Law for status Gak apa-apa deh Law for status Itu umum Sudah kan Dalam kepederian Jadi Karena saya tuh dipikir Beliau ini Orang Indonesia kan Melihatnya saya Ya itu Menawarin saya Ayo bikin lagu Mbak Cinta kan Orangnya banyak yang mengenal Terus bisa nyanyi Kalau saya selama ini kan MC Jadi diundang Oleh perusahaan Mana saja itu Ada acara lebaran Acara apa saja itu Disuruh MC Ya itu sudah Bidang saya kan Dari dulu Nyanyi pun juga suka Tapi karena yang menonjol MC Jadi MC di luar Kenapa ingin nyanyi Akhirnya sekarang Perusahaan nawarin MC Sambil nyanyi Ya itu lah Jadi sebenarnya Terangkum semua ya Terus ini pun Ada yang mengekor Dari keragam saya Jadi setelah saya Kayak gitu Ternyata banyak yang beli lagu Di pencipta yang sama juga Sebagai trendsetternya Jadi Mbak Cinta Jadi memulai trend ini Bisa berkembang Di teman-teman Kalangan kita Di Taiwan Jadi teman-teman Menginspirasikan juga Betul Jadi teman-teman yang punya hobi Ataupun bakat nyanyi Tapi terpendam Gak bisa caranya Aduh Walaupun itu bukan Kepingin dia terkenal Ya Bukan sebagai karim Betul Bukan Cuman kepikin ah Kepingin ah punya ini Itu aja banyak Hasil kreasi Dan belakang saya Banyak banget Sukses buat teman-teman Terima kasih Jadi ini pendulunya Begitu Trendsetternya gitu Kalau kita katakan Pengebraknya Pengebrak Keren sekali ya Ini juga sambutannya Dari teman-teman Indonesia Atas lagu ini bagaimana? Maksudnya Lagu yang pertama Sebenarnya juga udah Menggeber juga ya Mereka aja gak Yang nanyain ke mbak Saya kapan lagu keduanya keluar? Berlinding ini saya Ditanyain Berlinding Berlindung 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 Ceritanya sama Dan kebetulan Banyak yang Haru-ilu Mendengar lagu saya Ini Kebanyakan Semua teman-teman TKW yang disini Ceritanya sama persis sendiri Dengan cerita saya Cuman kadang Ada yang suaminya Ada yang suaminya Teman-teman yang lain Gak dibawa kekaiwan Saya kan Kehilangan suami Ada disini Ini saya Bukannya saya Ya dikatakan curhatinya sih ya Itu namanya lagu Menuangkan Ekspresi Ekspresi dari Pengalaman pribadi Minta pemberhati Enggak Cuman gue pengen punya story Secara Apa adanya Mempersembahkan cerita Kisah hidup Mbak Cinta Yang apa adanya Diberikan ke Dalam lagu ini Kepada para penikmat Laku Nasional Indonesia Kita Kemudian ada Ada gak pesan Dan pesan Apa pun Harapan dari Perkembangan lagu ini Misalkan Pesannya saya itu Saya perkesan sekali Karena di dalamnya itu Bener-bener Saya banget Terutama Terus pesannya itu Untuk adik-adik Untuk generasi Yang dibawa saya Jadi bisa dipakai Kiblat Cermin Ya Dipakai cermin Saya tuh Kepinginnya seperti itu Jadi Tolong adik-adik Yang dibawa saya Anak-anak saya Jadi Bisa dipakai cermin Oh ya Untuk mengantisipasi Biar saya gak punya cerita buruk Seperti ceritanya Mbak Cinta Ditarabadi Ini Saya harus menghindari Hal apa saja Makanya Ini cerita saya Bukan saya Kepingin gimana-gimana Ini biar bisa pakai cerminan Dari adik-adik semuanya Benar sekali Ya Biar bisa belajar Cara menghindari Gak punya nasib Dan takdir Seperti Senda ini Gimana Ada rencana gak Ke depannya Untuk menyanyikan lagu-lagu yang lainnya Ini juga ada lagu Banyuwangi loh Waktu teman itu rekaman dua lagu Lagu ini sama lagu Banyuwangi Tapi lagunya konyol Kocak banget Ini lagi proses ini Jadi setelah lagu yang kedua ini Lagu yang kedua ini Ada lagu ketiga Tunggu banget Lagunya kocak banget Lagunya apa ya Orang Matre Judulnya Matre Lagu Banyuwangi Khusus Bahasa Banyuwangi Kebetulan saya orang Banyuwangi Jadi bisa ngomong lebih Bahasa O-sing 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 banget Jadi tunggu banget ya Ya maksudnya dari Karya Cinta Lagu ini kemudian Berkesenambingan juga bikin Mbak Cinta semakin eksis gitu loh Jadi mungkin di daerah Di kawasan kita di Taiwan ini juga Nama Mbak Cinta juga terkenal juga ya Siapa tau di tanah air Sejuga mencuat gitu ya Waktunya Walaupun usia sudah uzur Sebenarnya usia tidak menjadi hamatan ya Berkarya, berkreasi Dimana pun kita berada Dan usia berapa pun juga Asalkan kita masih mau Berkarya, berkreasi Dan juga mau melakukan Memang ekspresikan diri Jadi tidak ada batasan Betul Kayak dulu itu saya sebetulnya enggan Awal-awalnya itu saya enggan Karena apa Itu penciptanya itu Sama si pihak yang mau Menawarkan lagi Iya Mendukung terus Terus saya kan ngomong Siapa penggemar saya Saya sudah tua Saya memang hobi banget nyanyi Saya tuh memang hobi banget Seneng pokoknya nyanyi Eh Mbak Katanya gitu Mbak Cinta gak tau ya Celine Dion itu usia berapa Dia ngetok Katanya gitu Tahu-tahu ya Celine Dion itu Masih sekarang juga loh Masih Iya Nge-fun banget Itu dia tuh terkenalnya Mbak Di usia yang sangat sudah Tidak remaja lagi Bukan dari usia kita Selain dia Terus di ngesek Terus sampai akhirnya Saya tertarik Ke kesepian itu Waktu itu Akhirnya merantaplah Kan gitu Tapi yang namanya kita Yang sudah terkenal Ya Mbak Teritai waktu ini Ya netizen Ya loversnya banyak banget Tapi saya sudah Kebalo Gak oke banget Terus ini bisa di Lantun kan gak lagunya sedikit aja Yang ini Yang keduanya Yang keduanya Ini dari refrainnya aja Apa yang pertama ya Boleh deh Suaranya sudah ini Agak habis nih Hanya sebaris dua baris ini Kita berdua Pernah bahagia Jalani hidup berumah tangga Hingga akhirnya Keadaanlah Yang jua Merubah segalanya Kita mencoba Mengadu nasib Pergi Ke negeri orang Wow keren banget ya Jadi ditunggu teman-teman Soal ku tinggi Tadi kalo disini cuma contoh soal Kepas Bila masalah Yang penting itu satu kelasnya Jadi Belikan cerminan diri sendiri Pengalaman diri dan itu semuanya Terima kasih Mbak Cinta Atas Sharing ini ya Berbagi Suka dan luka Dan Berupara lagu dan irama musik Jadi Sebagai bahan cerminan Teman-teman kita yang lain juga Terima kasih teman-teman Sampai nanti ya Bye bye Jangan lupa subscribe Okay